Carl Marx, pencipta ideologi, komunis, Sigmund Freud, dan Emil Duhel. Jadi, tiga tokoh Yahudi ini memperalat teori setan, Atheist, yaitu Charles Darwin, Darwinisme, sebagai entry point, pintu masuk, untuk memasarkan sistem Tauhut mereka. Dan ini benar-benar nampak di Indonesia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya mata uang, one dollar, itu disitu terlihat gambar simbol mata satu. Terus ada piramidnya. Nah, di bawahnya itu tertulis Novus Ordo Scenorum. Itu kalau di bahasa Inggris kan, the new order, tatanan dunia baru. Kalau menurut agama kita, itu disebut sistem dan jahat. Yang kita, umat Islam, disunahkan setiap tahiyyat akhir, selesai baca solawat kepada Nabi, kita disunahkan baca doa. Allahumma ini a'udhubika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabbi, wa min fitnatil mahya wal mamad, wa min syarif fitnatil masihid, dajjal. Ini yang terus kita mohonkan kepada Allah, saat kita tahiyyat akhir sebelum salam. Jadi ternyata visi misinya, dajjal itu, itu secara vulgar sudah ditulis di mata uang, one dollar. Pertanyaannya, apakah sudah terjadi di Indonesia? Sampunan, sudah. Dajjal aslinya belum, tapi sistem dajjalnya sudah masuk ke Indonesia. Hanya kita yang gak tahu, ma'am. Hanya kita yang kadang-kadang tidak tahu. Padahal sudah nampak jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tiga tokoh, togut internasional ini. Seperti Karl Marx, itu merumuskan teori ekonomi atau filsafat materialisme. Yang lengkap, di satu sisi dibangun di atas dasar teori evolusi ala Darwinisme. Dan di sisi lain, di atas teori manusia adalah hewan. Manusia itu binatang. Coba, ini tokoh komunis tingkat dunia. Yang menciptakan idulu komunis, yang sekarang dipakai di Indonesia. Karl Marx. Padahal, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan, menegaskan. Sungguh, kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang the best terbaik. Ini Allah sendiri yang memberikan khabar. Tapi, Karl Marx menyatakan, manusia itu binatang. Ini orang Yahudi. Sampai, Sheikh Mustafa Al-Marahi. Beliau mefasir, menulis tafsir. Al-Marahi. Itu beliau teliti, hampir satu juz penuh Allah mengungkap tentang Yahudi. Beliau temukan hampir 76 karakter Yahudi. Jadi memang seperti itu, Yahudi. Makanya kenapa? Bangsa Yahudi, bangsa yang dimurkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nanti, ada masanya, Yomil Wodod, hari kemurkaan Allah kepada bangsa Yahudi. Tinggal tunggu tanggal, mainnya. Yang kedua, tokoh Yahudi, Sigmund Freud. Ini menyusun teori psikologis untuk menafsirkan susunan jiwa manusia dan aktivitas-aktivitasnya. Ya, bangun teorinya di atas teori manusia itu adalah binatang. Hewan. Makanya orang Yahudi menyebut umat Islam ini, goyim. Goyim, binatang. Jadi Yahudi, orang-orang Yahudi kan menyebut umat Islam kita ini, goyim, binatang. Adapun, Emil Doheim merumuskan teori sosial untuk menafsirkan gejala-gejala sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat ini. Dia bangun teorinya di atas pemikiran manusia itu adalah binatang. Yaitu dominasi aspek kehewanan pada diri manusia di satu sisi dan tiadanya kebakuan pada nilai-nilai sosial pada sisi yang lain. Akhirnya, dari tiga tokoh Yahudi dunia ini, mengembangkan teori Darwin sampai tarap di mana Darwin sendiri itu belum pernah terbertik akan muncul kejadian seperti itu. Akan muncul kondisi seperti itu. Akan muncul karakter seperti itu. Nah, dari tiga tokoh ini, dari teori ini lahirlah satu gerakan yang dimotori oleh Ordo Jesuit di Indonesia. Tokohnya adalah Siapa namanya? Peter Buck Tokohnya Peter Buck Kadernya yang direkrut Siapa? Jenderal Ali Murtopo Korlapnya Koordinator lapangannya Jenderal LB Morda Teorinya tadi itu Pak, teorinya Kemudian Diaplikasikan di Indonesia Pertama kali oleh dua jenderal ini tadi Dan itu dibongkar oleh wartawan majalah Tempo Tahun 1971 Saya punya datanya Dibongkar oleh wartawan majalah Tempo Tahun 1971 Sampai kita ini loh Pak Artinya sampai bengong gitu Bengongnya itu apa? Jenderal Ali Murtopo itu keluarga santri Pak Bapak-bapak ibu-ibu Keluarganya keluarga Keluarga Hizmullah Artinya apa? Keislamannya kuat Keluarga Jenderal Ali Murtopo ini Pertanyaannya Loh kenapa Kok Jenderal Ali Murtopo itu berubah 180 derajat Membenci Islam Dan memusuhi kaum muslim Woi kenapa? Karena yang tadi Pak Kena teori tadi Yang dibangun oleh tiga tokoh Yahudi dunia Sehingga akhirnya Jenderal Ali Murtopo Dengan korlapnya koordinator lapangannya Jenderal LB Mordani Melakukan operasi-operasi intelijen Untuk menjepat kaum muslimin di Indonesia Pada zaman order Baru Dan itu ditulis rapi sekali Rinci sekali oleh Ketua KPK Doktor Mohamad Busro Mokodas Pimpinan pusat Mohamadiyah Dibedah Di Universitas Mohamadiyah Surakarta Alhamdulillah Saya dapat kiriman Desertasi dokter beliau Tebalnya sekian Membongkar Secara rinci sekali Gerakan yang dilakukan oleh Jenderal Ali Murtopo Dengan Jenderal LB Mordani Lewat Urdo Jesuit Rinci sekali Kira-kira apa yang terjadi Ribuan kaum muslimin di Indonesia Dibunuh Dibantai Dengan cara-cara yang biadab Yang pertama Peristiwa Tanjung Priuk Bahkan operasi-operasi intelijen Operasi Woyla Itu yang disebut dengan Jamaah Imran Sebenarnya Bukan Imran namanya Namanya itu yang asli Namanya Amran Itu direkrut oleh Jenderal Ali Murtopo Disekolahkan di Libya Untuk menguasai Terorisme Begitu lulus dari Libya Amran ini tadi Langsung Dibentuk Jamaah Imran Digerakkan Dengan operasi intelijen Flash Flag Jadi sebuah operasi intelijen Kalau sudah berhasil Siapa yang dijadikan Kambing hitam Umat Islam Pembajakan Pesawat Garuda Di Bandara Don Moan Thailand Kemudian Di tempat saya Di tempat saya Banyuangi Dibuat operasi intelijen Yaitu Menghabisi Dukun Santet Tapi yang dibunuh Siapa? Yang dibunuh Ulama Kiai Bukan dukun Santet 200 lebih Di tempat saya Banyuangi Bahkan waktu itu Pak Bupati Pak Bupati Banyuangi Waktu itu Minta Kepala-kepala Desa Seluruh Kabupaten Banyuangi Untuk mendata Dukun-dukun Santet Tapi Tidak Tahunya Yang dibunuh Adalah Para kiai Dan ulama Ini operasi intelijen Jenderal Ali Murtopo Bahkan Peristiwa Komji Komando Jihan Berapa ribuan Kau muslimin Dibunuh Oleh Operasi intelijen Yang dilakukan oleh Jenderal Ali Murtopo Tujuhannya Apa Ini diungkap oleh Wartawan Tempo Tahun Majalah Tempo Tahun 1971 Saya punya Datanya Jenderal Ali Murtopo Ini Direkrut oleh Peter Buck Ini Oleh Peter Buck Yang tengah Ini Diberikan Janji Kalau Kamu Ingin Menggantikan Presiden Suharto Kalau Kamu Ingin Menjadi RI 2 Artinya RI 1 Setelah Pak Harto RI 1 Setelah Pak Harto Saratnya Satu Habisi Umat Islam Berapa Ribu Kau muslimin Dibantai Oleh Dua Tokoh Di Aceh Operasi Dom Yang dilakukan Jenderal L.B. Modani Hampir 5 ribuan Kau muslimin Dibantai Dengan Cara-cara Biadab Ini Nah Setelah Mati Setiap Yang Hidup Pasti Mati Akhirnya Jenderal Ali Murtopo Gagal Menjadi Presiden Pak Harto Paham Betul Langsung Di kota Jenderal Ali Murtopo Jadi Menteri Penerangan Mati Kutu Sudah Sampai Mati Mengenaskan Gagal Jadi Presiden Tapi Dia Sudah Memantai Ribuan Kau Muslimin Di Indonesia Setelah Tiga tokoh Ini Peter Berg Jenderal Ali Murtopo Dan Jenderal Elbrun Maudani Mati Digantikan Oleh Penerusnya Sampai Hari Ini Siapa Jenderal Hendro Priono Dan Jenderal Luhut Ben Sar Panjaitan Benar Ini Enggak Artinya Ini Sudah Jadi Desertasi Doktor Pimpinan Pusat Mohamadiyah Yaitu Doktor Mohamad Busro Mukodas Ketua KPK Saya Punya Saya Dikirimi Satu Hasil Desertasi Doktor Beliau Rinci Sekali Diungkap Tentang Operasi Intelijen Tokoh Tokoh Ini Jadi Bukan Fitnah Bukan Fitnah Nyata Bahkan Beliau Mengatakan Rapi Sekali Sandiwaranya Rapi Sekali Sandiwaranya Tapi Mereka Membuat Makar Tapi Allah Balas Makar Mereka Dan Allah Sebaik Membuat Makar Akhirnya Puncaknya Mereka Melakukan Peristiwa Mei Sembilan Lapan Itu Puncaknya Tapi yang Difitnah Pak Prabowo Yang Difitnah Pak Prabowo Padahal yang Melakukan Ini Dia Ini Nah Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Nah Sekarang Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Agak Lunak Agak Lunak Jadi Akhirnya Diteruskanlah Oleh Dua Tokoh Ini Jenderal Hendro Priyono Dan Jenderal Luhut Pinsar Panjaitan Yang Satu Siriah Ya kan Di luar Pemerintahan Tapi Mengendalikan Yang Satu Duduk Di Pemerintahan Jadi Kalau Tulisan Ada Seorang Pakar Ini Dia Menulis Invisible Hand Artinya Kekuatan Tangan Yang Tersembunyi Di luar Pemerintah Yang Inilah Jenderal Hendro Priyono Invisible Hand Loh bagaimana Caranya Agak Lunak Beda Dengan Pada Masa Orde Baru Kalau Masa Orde Baru Langsung Habisi Karena Itu Dibangun Teorinya Itu Manusia Itu Binatang Manusia Itu Hewan Jadi Untuk Mengkuat Kekuasaan Habis Jadi Seperti Nah Sekarang Agak Lunak Apa Dimunculkan Buzzer Dimunculkan Buzzer Ini Yang Dibiayai Oleh Negara Ini Diungkap Oleh Dokter Rizal Ramli Untuk Membiayai Orang-orang Ini Yang Di slide Depan Ini Mulai Tahun 2014 2014 Sampai Hari Sampai Sekarang Itu Negara Sudah Mengeluarkan Duit Dari APBN 1,29 Triliun Tugasnya Apa Orang-orang Ini Melecehkan Allah Melecehkan Rasulullah Melecehkan Al-Quran Melecehkan Islam Melecehkan Ulama Sudah Sudah Terjadi Saya Tanya Bapak Bapak Ibu Sudah Terjadi Sudah Digaji Oleh Negara Dilindungi Oleh Negara Tidak Kena Hukum Kebal Hukum Orang-orang Ini Nah Saya Tanya Saya Tanya Kepada Bapak Ibu Sebelum Muncul Ini Sebelum Muncul Buzzer Ini Buzzer Rupiah Ini Bagaimana Peristiwa 2014 Teori Yang Dibangun Oleh Tiga Tokoh Yahudi Tadi Dilaksanakan Enggak Di Indonesia Sudah Dilaksanakan Bagaimana Strateginya Dengan Kecurangan Pemilu 2014 Itu Dibangun Dengan Kecurangan Terstruktur Sistematis Masif Sekali Setelah Itu Siapa Yang Dihabisi Pertama Kali Yang Dibunuh Pertama Kali Siapa Ketua KPU Pak Husni Kamil Malik Dibunuh Dengan Racun Padahal Satu Jam Sebelum Dibunuh Itu Masih Dia Masih Diajak Ngomong Sama Tokoh PII Tokoh PII Masih Diajak Ngomong Satu Jam Setelah Itu Membiru Membiru Langsung Mati Diracun Dan Keluarga Tidak Boleh Melakukan Otopsi Tidak Boleh Coba Astagfirullah Jadi Kekuasaan Ini Dibangun Dengan Tiga Teori Yang Tokoh Tadi Akhirnya Dimunculkan Bahasa Ini Ditugaskan Untuk Menjalankan Era Politik Post Truth Yang tadi Saya Sampaikan Ini Tapi Ini Adik Armando Deni Sirgar Abu Janda Dan Lain-lain Mereka Membuat Makar Tapi Allah Balas Mereka Dan Allah Sebaik-baik Membuat Makar Akhirnya Allah Punya Cara Sendiri Untuk Menghancurkan Satu Demi Satu Giliran Pertama Ade Armando Ponyok Bahkan Sampai Allah Perhinakan Sehinah Hinanya Ditelanjani Dan Itu Malunya Itu Tujuh Turunan Belum Selesai Kenapa Itu Disuk Televisi Internasional Tidaknya Nasional Bahkan Sampai Hari Ini Celananya Ade Armando Belum Diketemukan Coba Benar-benar Allah Perhinahkan Betul Padahal Ade Armando Ini Seorang Muslim Dari Minang Sumatera Barat Doktor Dosen Universitas Indonesia Tapi Dia lecehkan Allah Di akun Twitternya Dia lecehkan Allah Dia lecehkan Rasulullah Dia lecehkan Al-Quran Dia lecehkan Islam Bahkan Sampai Dia minta Kepada Pemerintah Agar Men-stop Haji Dan Umrah Karena Itu Pemborosan Katanya Dan Akhirnya Dilaksanakan Oleh Pemerintah Dan Dia Mengatakan Dia katakan Al-Quran Dan As-Sunnah Itu Merusak Tatanan Di Indonesia Bahkan Sampai Dia katakan Yang Terakhir Setemannya Solat Itu Tidak Ada Dalilnya Astagfirullah Ternyata Diungkap Oleh Pak Dahlan Eskan Ternyata Bapaknya PKI Tokoh PKI Ini Adik Armando Ternyata 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 Ternyata